selamat menikmati di sini ada sebuah rekosan daripada kawan-kawan sekalian iaitu daripada Ahak Spadia dan di sini ada video 10 karakter hero Malaysia dalam video game terkenal antarbangsa guys ok saya sudah penasaran jadi langsung saja guys kita play videonya let's go hello guys kami tahu ramai kat sini peminat video game kan betul-betul kalau zaman dulu nak main game kena keluar rumah pergi ke dalam ke lepas tu balik rumah kena rotan dengan mak sebab pergi kedai main game main game 5 ringgit tinggal 5 ringgit saya video game ni boleh dikatakan dimainkan oleh semua peringkat umur termasuklah kanak-kanak kemaja dewasa dan orang tua pun ada korang tahu tak ada beberapa game terkenal antarabangsa yang mempunyai karakter atau hero yang berasal dari Malaysia dan tak main game pun mesti bangga kalau ada karakter pahlawan Melayu betul-betul sih dalam game terkenal luar negara harus bangga lah guys ada juga hero Malaysia pertama dari Marvel ni yang kita boleh pilih dan mainkan di dalam game jadi tajuk pada video kali ini adalah 10 karakter hero Malaysia dalam video game terkenal antarabangsa sebelum tu random syarat kepada subscriber seakspedia ini terima kasih kerana mendokong kami luk sikit kalau korang nak masuk dalam random syarat pada video akan datang sila subscribe like dan komen dalam video ini nombor 10 oke oke game Jepang ya memang terkenal banget sih oke ini masih pakai yang dulu-dulu itu guys bukan lama mistil apa itu mistil betul-betul betul-betul eh tapi dia memang tak jalan tau oke best mesti lah saya juga main ni adalah game bola sepak yang terkenal dan dihasilkan oleh Konami sebuah lagi syarikat dari Jepun dalam PES 2020 yang dikeluarkan pada tahun 2019 oh PES 2020 ada satu pasukan bola sepak dari Malaysia iaitu Johor Darul Tazim FC oh masuk ya masuk ya yang dimasukkan ke dalam game PES ini wow wow terdapat ramai pemain-pemain terkenal Malaysia dalam pasukan ini seperti Sampawi Rasid Aidil Zafuan dan ramai lagi haa kalau korang nak tengok macam mana klub bola sepak Malaysia berlawan dengan klub gergasi luar negara yang lain seperti saya kalau main biasanya Barcelona boleh cuba game haa well mandri itu-itu aja sih kita beralih kepada sukan pemotoran pula salah satu game lumba motosikal yang terkenal adalah MotoGP oke saya juga main ni oh iya ke siapa tu nama tu aduh siapa nama tu ya betul Hafiz nah dalam game ni korang boleh pilih Hafiz Syarin sebagai pelumba untuk berlumba dengan beberapa pelumba terkenal luar negara yang lain hafiz Syarin yang mewakili Monster Energy Yamaha ketika ini menunggang motosikal model YZR M1 dan kelihatan berdira Malaysia pada helmet dan bajunya oh iya betul guys gerak lu berperut dia FIFA saya juga main ni EA Sports aha ok apakah di Indonesia Malaysia juga ada ya masuklah Malaysia oh iya guys ada di sini guys masuk FIFA ya namun EA Sports memilih untuk menyenaraikan Malaysia dan negara lain yang bertanding di pusingan kelayakan untuk dimasukkan saya pernah main di FIFA tu yang Arab Saudi je kalau yang lain mestilah yang negara-negara besar tu kan ok kalau korang peminat bola sepak dan peminat game FIFA mesti korang tahu siapa dia ya betul dia adalah Luqman Hakim seorang pemain bola sepak Malaysia yang kini bermain untuk klub KB Cottage di Belgium kepada sesiapa yang tak tahu pemilik klub bola sepak KB Cottage ni adalah seorang usahawan dari Malaysia dalam game ni korang boleh pilih klub ini dan bermain sebagai Luqman Hakim sebenarnya bukan Luqman Hakim saja orang Malaysia dalam game FIFA 21 ni Wan Kuzin yang bermain di Amerika Leon Kuz yang bermain di Denmark dan Sam Bone yang bermain di Ireland turut tersenarai dalam game FIFA 21 ni wow nombor 5 kalau sebut pasal Marvel mestilah yang kebayangkan kemarin rumah Marvel sekarang aduh eh adakah di sini juga masalah kenalkan Sunbird Sunbird oh iya pakai keris dia oh game itu ya kayak perang-perangan gitu kan aha kan dalam game ni karakter Sunbird ni merupakan seorang lanun dan juga seorang penyembung kalau kita lihat dengan lebih dekat karakter ini memakai baju batik dan memegang dua bilah keris di tangannya identik juga dengan Indonesia kayak gini ni keren sih pakannya tu pula ditiru guys mesti korang terkejutkan ada superhero Marvel dari Malaysia tadi atau korang tertanya-tanya takkan satu je hero Marvel ada lagi tak ada lagi tak sebenarnya superhero Marvel yang berasal dari Malaysia bukan satu tapi ada dua hero kenalkan Kestrel satu lagi hero Marvel yang berasal dari Malaysia karakter Kestrel atau nama sebenarnya Sybil Tan adalah seorang ahli fizik jurutera pilot dan angkasawan Kestrel muncul sebagai karakter di dalam game Marvel Strike Force yang dihasilkan oleh Fox Next sebuah syarikat dari Amerika game ini juga berkonsepkan role playing dan dikeluarkan pada tahun 2018 cuba bayangkan kalau superhero superhero dari Malaysia ni difilmkan kalau difilmkan tu bangga-bang kita kalau ikut pandangan kami rasanya MK sesuai jadi Sunbird dan Sajat sebagai Kestrel Sajat ok dia cocok tu oh betul kalau korang peminat game tembak-tembak seperti Call of Duty atau Battlefield mesti korang pernah dengar game Hyperscape kan game ini dicipta oleh Ubisoft Montreal yang berpekalan di Canada game ini berkonsepkan Battle Royale dan dikeluarkan pada tahun 2020 dalam game Hyperscape ni juga ada juga terdapat satu karakter dari Malaysia karakter tersebut adalah Nur Kasuling atau nama sebenarnya Nur Azimah binti Yusof Nur Kasuling karakter Nur Kasuling yang bertudung ini merupakan seorang ikon fashion dan juga streamer jadi memang dia fashion sama-sama karena semua karakter dalam game ini adalah sama korang boleh pilih untuk bermain sebagai karakter Nur Kasuling dan berusaha untuk bertahan dan menjadi pemain terakhir yang hidup untuk dikira sebagai pemenang ok jadi macam ya tak Call of Duty Call of Duty apa tu mobile agent I know that saya pernah main cuma sebentar habis itu balas malas banget kalah terus harus beli kalau gak beli gak bisa oh badang oh badang iaitu seorang yang mulanya biasa tapi menjadi kuat yang luar biasa setelah memakan muntah hantu air kekuatan badang juga boleh dilihat dalam game ini dimana dia tidak memerlukan apa-apa senjata banyak kali yang dibunuh tu kan ya Allah oh ini yang kerajaan-kerajaan kita ya dikat luar sana ada satu game yang sangat spesial terutamanya di hati peminat video game Malaysia kerana terdapat tamadun Melayu dalam game game tersebut adalah Age of Vampires 2 Rise of the Rajas game yang dikeluarkan pada tahun 2016 ini dihasilkan oleh Skybox ini biasa kalau ada iklan itu di ini guys di PC-PC ada banyak tamadun yang korang boleh pilih dalam game ini dan salah satu daripadanya adalah Malay game ini bermula dengan sebuah rumah yang kecil dan beberapa orang pekerja dan askar sehingga menjadi satu tamadun Melayu yang besar lengkap dengan pembangunan dan teknologi salah satu karakter tamadun Melayu yang unik dalam ini adalah Karambit Warrior dimana mewakili seorang pahlawan Melayu yang memakai senjata yang dinamakan Karambit terima kasih baik guys selesai videonya so itulah tadi 10 karakter hero Malaysia dalam video game terkenal antarbangsa gak nyangka sama sekali kalau ada di FIFA sama PES guys so itu memang favorit saya sih kalau buat main dan ya Mobile Legends ada juga aduh keren sih keren-keren mantap 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 tahniah dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request di Instagram ataupun di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya dan juga channel Ahak Sepedia sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati